Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muallimil basyariyah wa ustazil insaniyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Teman-teman yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat Serta barokah dunia hingga akhirat Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang keimanan Nah dan pada kali ini Alakotul imani bil amal Apa hubungan keimanan dengan amal soleh Nah sebelumnya kita sudah bahas bahwa Amal atau amal soleh bisa membuat iman itu bertambah Jadi iman itu bisa bertambah dengan amal Dan iman juga bisa berkurang dengan maksiat Terus apa sih kaitan antara iman dan amal Apakah amal itu bagian daripada keimanan Atau amal itu apa kaitannya dengan keimanan Bila mana kita sudah tahu bahwa iman Yang sudah dijelaskan di pelajaran yang sebelumnya Bisa dilihat di part sebelumnya Yaitu tentang ta'rif keimanan dengan makna syara Yang mana iman ada menurut lugoh Dan ada menurut istilah atau menurut agama Yang mana menurut agama iman itu adalah At-tasdik percaya Bikulima ja'abihin nabi yusallahu alaihi wasallam Percaya dengan segala apapun yang dibawa oleh nabi Oleh karenanya bahwa iman itu adalah percaya Dengan apa saja yang disampaikan oleh nabi Maka berarti itu menunjukkan bahwa amal soleh Amal perbuatan seperti melakukan ibadah Melaksanakan sholat, berpuasa, berzikir, sedekah Dan lain sebagainya Itu laisat juz'an minal iman Itu bukan bagian daripada keimanan Bukan bagian daripada hakikat keimanan Melainkan Melainkan amal-amal soleh itu adalah Buah daripada buahnya keimanan Atau fa'idah daripada fa'idah keimanan Manfaat daripada kita beriman Maka kita akan semakin taat kepada Allah Jika iman kita kuat Maka ibadah kita juga harus kuat Wahiya syartu kamalin lil'iman Dan amal soleh itu adalah syarat kesempurnaannya iman Jadi kalau beriman tanpa amal soleh Maka iman itu tidak akan pernah sempurna Jadi sempurnanya keimanan dengan amal soleh Amal soleh menyempurnakan iman Man addaha wa koma biha kamula imanuhu Siapa orang yang melaksanakan amal soleh Maka dia akan sempurna keimanannya Semakin bertambah amalnya Maka semakin sempurna imannya Jika orang dia meninggalkan amal soleh Tidak melakukan ketaatan Malah bermaksiat Malah berpaling dari ketaatan Tapi meninggalkan ibadah ketaatan kepada Allah Min goi ristih lalin Tanpa menganggap halal Jadi dia melakukan ketaatan Dia melakukan maksiat Tapi dia sadar Bahwa itu tidak halal Bahwa itu hukumnya haram Dia tidak mengingkari keharamannya Wala ina Dia tidak mengingkari Wala takabur Bukan dia kena sombong Wala syakin Dan bukan kena ragu Dia yakin itu perbuatan haram Tapi dia lakukan Fahuwa mu'minun Maka dia adalah orang nyata Masih termasuk orang mu'min Doya'a ala nafsihi kamalal iman Tapi dia Menyianyiakan kesempurnaan iman Dalilnya Wadalilu dhalika qawluhu ta'ala Surat al-hujurat Ayat 9 Wa in ta'ifatani minal mu'minin Iqtatalu fa'aslihu bainahuma Jika ada dua golongan Dari kalangan umat mu'min Iqtatalu Mereka saling membunuh Mereka berperang Dua golongan iman Saling membunuh dan berperang Fa'aslihu bainahuma Maka damaikanlah diantara Dua kelompok tersebut Di sini Ayat ini dijadikan dalil Yaitu dari arah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mensipati Dua kelompok tadi Dengan kata Minal mu'minin Dua kelompok tadi Adalah orang-orang beriman Dan berperang Saling membunuh Itu bukan termasuk Amal soleh Tapi orang yang saling membunuh Ini Allah nyatakan mereka Minal mu'minin Orang-orang beriman Ayat ini menjadikan dalil Menjadikan argumentasi Bahwa iman Dan maksiat itu Terkadang berkumpul Dalam diri seseorang Dalam diri kelompok Di sini Atau diri seseorang Jadi Ada mu'min Yang asih Ada mu'min yang maksiat Dan ada mu'min yang Toat Nah jadi kemaksiatan itu Tidak menjadikan Orang mu'min itu Keluar dari islam Cuma dia Menyanyiakan Keimanan Atau Menyanyiakan Kesempurnaan iman Jadi dengan maksiat itu Jangan kita langsung Ponis Ponis kafir Keluar dari islam Keluar dari keimanan Kafir Tidak Hanya saja Dia Menyanyiakan Kesempurnaan iman Dengan meninggalkan Amal Soleh Dan melakukan Perbuatan Maksiat Jadi intinya Hubungan antara Iman dan amal Nah Hakikat iman itu Tidak termasuk Amal Amal soleh Bukan bagian Daripada Makna iman Dan bukan Bagian daripada Hakikat keimanan Akan tetapi Amal soleh Adalah Faidah Buah hasil Daripada Adanya Keimanan Maka adanya Amal soleh Dan amal itu Adalah Sarat Untuk Menyempurnakan Keimanan Maka tidak akan Sempurna iman Seseorang Jika dia tidak Melakukan Amal soleh Mungkin itu Yang Saat ini Bisa Kita bahas Mudah-mudahan Bermanfaat Akhirul kalam Hadaniyaullah Wa iyakum ajmain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih